Pengangkatan Saudara Kaisang Pangarap sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia, DPP PSI, periode 2023-2028. Putra ketiga Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarap resmi dideklarasikan sebagai Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia. Padahal Kaisang baru dua hari mendapatkan kartu tanda anggota Partai Berlambang Mawar Putih ini. Ia resmi menjadi anggota PSI pada Sabtu 23 September 2023 lalu. Kini, Senin 25 September 2023, Kaisang resmi menjadi orang nomor satu di PSI menggantikan Giringganesa. Adapun, Kaisang menjabat periode 2023 sampai dengan 2028. Mendapatkan kepercayaan itu, Kaisang pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota PSI. Kaisang pun menjelaskan alasannya dirinya ingin bergabung dengan PSI. Ia meyakini dengan terjun ke dunia politik, maka generasi muda pun akan memiliki peran untuk menyelamatkan masa depan bangsa. Menurutnya, generasi muda harus mempersiapkan diri untuk menjadi penerus pemimpin bangsa. Untuk itu, Kaisang pun mengajak para generasi muda untuk mengambil sikap lanjutkan estafet kepemimpinan. Ia sadar, jalan yang ia pilih tidaklah mudah, bahkan banyak cacian datang kepada Kaisang saat dirinya masuk menjadi bagian dari PSI. Namun, Kaisang justru menjadikan cacian itu sebagai cambuk untuk terus maju memperjuangkan apa yang menjadi cita-citanya bersama PSI. Kaisang pun mengaku memilih PSI karena semangat partai ini sama dengan apa yang ada di dalam benaknya. Tentunya melawan segala bentuk intoleransi dan korupsi. Untuk itu, pihaknya menegaskan kepada para anggota PSI untuk merapatkan barisan menghadapi masa depan.